Wah, hari ini aku dipinjamin mobil polisi Tapi mobil polisi ini aku akan jemput Pak Anton yang baru keluar dari penjara Dia kasus maling ayam Ayamku habis semua dibakar oleh dia Itu hasil buruan ayam Makanya sekarang aku berbaik hati untuk menjemput dia, Shay Aku tidak pernah menyimpan dendam terhadap Pak Anton Karena Pak Anton sudah seperti orang tua sendiri Tapi dia buat aku seperti anak orang lain Ya memang sih aku ingin anak orang lain Tapi kan aku sudah lama bersama dia Tegak-tegaknya dia membuat aku kecewa dengan mencuri ayam semua ayam peliharaanku Dan dia jual ke pasar sore Tapi aku tidak menyimpan dendam Aku telpon ke polisi untuk membebaskan dia Sehingga dia sudah bebas sekarang Dan aku telpon tadi dia untuk aku jemput Let's go Aku sayang sekali Pin, hello Kemana Pin? Jemput Pak Anton, bro Iya ya Kita menunggu saja di sini ya Aduh, lama sekali Pak Anton Pak Pak Anton, ayo Pak Eh, Pin Kamu sudah datang Waduh, turun, 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 turun dulu Turun dulu Pak Pak Pak, turun dulu Aku mau tanya ke kamu Pak 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 Bapak sudah sadar atau belum? Iya Aku mabuk Dan aku mencuri ayamu Sorry ya Pin Aduh, iya Ayo, ayo Kalau begitu cepat-cepat Aku kira Bapak masih mabuk Aku takut membawa orang mabuk ke mobil Let's go Kita pergi Pantun sudahlah Janganlah Pak Bapak ini kelihatan masih mabuk Emangnya kenapa kalau aku masih mabuk? Kamu anak sepanggal Jangan coba-coba ya Eh, Pak Aku ini menolong kamu Supaya kamu keluar dari penjara Pak, sudah Pak hentikan Pak, 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 Pak Hentikanlah Pak, Pak Sudahlah Pak Pak, Pak, Pak Ya ampun, Bapak Bapak, Sudahlah Tidak Dia itu Yang ambil istriku Eh, kenapa Pak Dia ambil Kenapa istri kamu Pak Dia itu hanya seekor ayam Itu ayam Itu ayam Pak Aduh, langsung jadi geprek Hahaha Ternyata ayam ya yang bawa mobilnya Aku tidak tahu Aku tidak tahu Dasar pantun ini Kita harus sadarkan Pak Anton Dan dia menjadi mabuk guys Aduh Eh, Sudahlah Pak Pak, Sudahlah Pak Pak, Sudahlah Pak Pak, Sudahlah Pak Aduh Kita harus menyadarkan Pak Anton Kalau begini Ayo kita sadarkan dia Aku akan menyadarkan dia Dengan cara seperti ini Kita akan jumping mobil dari sini guys Bantun, Bantun Aduh Aku yang mabuk Kamu yang nyetir Tidak benar, Bin Sorry Sorry Pak Sekarang kita lihat Ubin Kamu buat aku pusing saja Tenang Pak Tenang Aku akan menyadarkan kamu Pak Kamu tidak boleh seperti ini Pak Gimana ya untuk menyadarkan Pak Anton Nah, Disana ada pantai Ya, Pantai Aku sadarkan Pak Anton Kita ceburkan dia ke dalam air laut Supaya Bukan bisa sadar Ayo, Ayo, Ayo Disini kan Hei Upin Kita kemana ini Upin Kita kemana Upin Tidak ada Pak Anton Akhirnya dia jatuh ke bawah Sadar kau, Sadar kau, Sadar kau, Sadar kau, Pantun Tolong aku Upin Tidak Supaya kamu jerah Jangan berbuat jatuh lagi ya Dadah Upin pergi Kita tinggalin aja dia Kebetulan disini ada becak Dadah Semoga saja Pak Anton bisa sadar Kita kembali pulang Selamat menikmati Selamat menikmati